Oke teman-teman, tadaaaah, nge-pack akhirnya selesai Oh lala, si Andre udah pergi ya teman-teman, udah dijemput sama Bapak Oh, hello teman-teman Hai, apa kabar? Aduh, welcome back to my channel Hari ini mau nge-vlog apa ya? Oke, jadi hari ini aku bawa celana pendek mas Dan karena aku mau ke dapur, garanti, teman-teman, garanti Si mas dan gak pake celana Jadi dia itu kalau di rumah pake color aja Karena emang panas ya at the moment di rumah gitu Kadang biarpun hujan di luar, di dalam rumah itu memang agak panas Anyway, gak tau kenapa mau natural-natural pake jaket kulit Hari ini aku mau nge-pack barang buat Andre Karena dia mau pergi kan sama bapaknya itu Tadinya mau sama Max juga, tapi kali ini Max gak ikut So, Andre yang pergi buat holiday sama bapaknya Terus yang nge-pack barang Terus gak tau nanti malam apakah bapaknya akan kesini Atau anak-anak nginep di tempat bapaknya gitu Kayak perpisahan gitu lah istilahnya Perpisahan sama si Max Dan biar pergi bareng gitu si Andre sama bapaknya I don't know Aku juga mau tau Anyway, aku sudah lafar sekali Ini udah siang banget, aku belum makan Jadi aku mau ke dapur Aku udah denger si Mas Dan kayaknya lagi masak Gak tau masak apa So, let's go man-teman Let's go and see Masak apa dia Hello Mas Dan Tuh kan, aku bilang dia gak pake celana Oh my god Hari ini lumayan rada cerah-ceria Langit membiru, aku udah nyuci Lihat, akhirnya ini gasebo buat gantung pakaian Oke Aku mau makan sesuatu I don't know what Kayaknya aku mau makan spageti dari sisa kemarin Spageti, kemarin aku bikin spageti Nah, ini spageti mungkin aku mau Kayaknya gak usah telur Aku bikin tadi indomie ya Karena aku tadi liat Liat mie gitu pake telur Tapi ini udah ada semuanya Gak usah deh Kita angetin aja Udah, aku pengen telur Kayaknya mau pake telur deh Tuh, telur ceplok Alright, teman-teman Aku makan disini ya Ini liat, masih amburadul Aku mau telepon si Koko Apa acaranya untuk malam ini Apakah mereka ke rumah Apakah anak-anak ke rumah dia untuk dinner Atau dia yang mau kesini gitu Jadi kalau dia kesini Aku harus kayak belanja sedikit Karena kalau anak-anak sih ada Ada sayap ayam Memang aku udah niat mau bikin sayap ayam Buat anak-anak Tapi buat dia kan Dia gak makan daging Jadi Mungkin aku harus mampir kemana Beli apa Ke warung gitu Cepat-cepat aja Mungkin beli tahu Atau beli apalah ya Pokoknya vegetarian ya Yowis Kita lanjut nanti ya Nge-vlognya aku mau makan dulu Oke teman-teman Sekarang aku lagi masak Untuk anak-anak Si Maxis sama si Andre Jadi spaghetti Cuma ngangetin aja Dan juga Ayam Sayap ayam Yang udah mau mateng ini Teman-teman Woh Goreng ayam sayap Simple aja Enggak diungkep Enggak apa Pokoknya dibumbuin sama garam Dan garlic powder Udah itu aja Ngecret Ngepret Jiprat Nyiprat Oke Kita angkat ini Udah selesai Hayams ya Aku udah Ngeluarin pakaian Untuk dikeringkan Ternyata sekarang Terlihat seperti Mendung di luar Tadi itu Kayak ceria Ya begitulah namanya London weather Itu memang Tersohor banget Kayak yo-yo On and off Sehari itu Katanya bisa Berubah-rubah Berapa Cuaca Oke Kehead Keheadnya jadi keluar Hayams ya Ayo Udah Selesai BTW Kata si Koko Nanti malam Mau makan disana Jadi aku Enggak usah Masak Enggak usah Masak buat makan malam Terus mungkin Si Andre Langsung aja Nginep Dari Tunaid Jadi berangkat Sama bapaknya Besok Kayak gitu Kalau ada sambal goang Ini tinggal Dikucurin Di atasnya sambal goang Ini minyaknya Panas bingit Oke Terus ini Brokoli Seperti biasa Harus ada Teman-teman Kesini deh Kalian tuh Tenggak kelihatan Dong Bikin apa Gitu ya Beginilah Tuh Beginilah Teman-teman Kalau filming Sendiri Apa-apa sendiri Jadi aku mah Enggak punya Kameramen Enggak ada yang Filming Enggak ada yang Editin Semua Sendiri Tapi it's okay Jadi Kalau kalian like This video Terima kasih banyak Itu udah Men-support aku banget Menyemangati Apalagi Kalau komen Terima kasih Pokoknya Jadi aku Oh iya Mantem-teman Teng komen Tuh Enak ini Oke sekarang Kita iniin Spaghetti-nya ya Ini Spaghetti-nya Kemarin aku bikin Spaghetti Bolognese Teman-teman Kayak gini Ini gak gitu Banyak sih Gak apa-apa lah Makan siang mah Alah kadarnya aja Tuh Bruk Coba enak gak Namanya Hayam ya Digoreng Enak dong Yang ini nih Yang garing Bismillahirrahmanirrahim Panasnya Tapi Bismillahirrahmanirrahim Kalian liat aku gak Hmm Panas-panas Wah Asin tuh ini Sedikit Terlalu asin Tapi gak apa-apa Nanti sama itu Aku mau bilang Chicken wings itu Gak usah Pakai ini dan itu Bumbu begitu aja Udah enak Bener-bener ini Enak banget ya Simple Cuman garam sama Itu aku bilang Gak usah Pakai banyak Ini dan itu Hmm Oke teman-teman Aku nyetrika dulu ya Beberapa ini kuas kaos Yang baru dicuci juga sih Jadi Jadi setrika dulu Biar rapi Taruh dulu disitu Ini nanti Ke meja Cuman bawah satu Teman-teman ya Karena jarang pakai kemeja Lagian itu holiday katanya Dekat pantai Jadi keseringan mungkin pakai kuas kaos Calang pendek kayak gitu Tapi just in case Mau pergi kan Dinner Yang rada properly Kayak gimana gitu Jadi Selalu ya Kemeja Satu aja Satu kemeja Sama satu kaos Yang Rada formal gitu Yang ada kerahnya Mantuan You know Lain-lain sama kuas kaos aja Kaos Pijama 2 Gitu Kaos pijama 2 Ini diman-teman Kaos kayak gini Yang ada kerahnya Satu ya Sampai jumpa Years later Teman-teman udah selesai Semuanya disini Ini pijama Pijama disini aja Oke Nih Celana Ini jean satu Terus yang dipakai satu Terus celana pendek Sama buat swimming Terus ini kemeja satu Ini kaos Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Sama Yang pijama ini Satu set Terus ini Kayak jaket tipis Terus dia juga kan Mau pake baju juga Dan juga jaket Dan juga hoodie Nah udah Sepatu dua Sendal satu Mari kita Pak kesana Aku gini aja Di roll Teman-teman Jadi kalo di roll Daripada dilipet-lipet Ditumpuk-tumpuk Kalo mau ngambil yang di bawah Jadi dia harus kayak You know Di acut-acut gitu loh Tapi kalo di roll Kayak filing kabinet Jadi dia gampang Ngambilnya You know Jadi ini Cara mengepak Barang Apalagi buat Anak-anak You know Always think about Making it easy For them Tuh Segala harus dipikirkan Apalagi kita Aku ya Sebagai Mama gitu Kalo bapak kan beda ya Aku sebagai mama Nggak ikut Itu memang beda Jadi harus Sangat-sangatlah Memudahkan untuk dia Ini celana Dalam sama kos kaki Udah Tujuh-tujuh Sehari satu Dalam seminggu Nanti kan Cuci Ini sepatu Mau dibawa Berat banget ya Ini sepatu Pake giniannya Tapi emang Sepatunya berat Yaudah Rauk-opo Ini cukup nggak Buat sepatu Cukup deh Cukup-cukup Alright teman-teman Taraaa Ngepak Akhirnya selesai Disini semua Celana dalam Dan kaos kaki Ini sendal Buat ke pantai Ini di bawah Sepatu ya Dipakein kantong Ini kantong Buat laundry Ini pijama Pijama tuh Aku Packnya seperti ini Jadi kalau dia Ngambil Tinggal Begini Nggak usah Di acut-acut Hopefully Anyway Men-men-men That's the Purpose Behind it Kenyataannya Bagaimana Ya kita Lihat saja Nanti Begini aja Kali Udah Ya kita tutup Laung si kutaka Ininya harus Di Kaitkan dulu Tuh Rapi Udah Semua Tinggal kita tutup Masih ada Lowong Teman-teman Ya Masih Enggak Enggak Penuh Penuh Banget Jadi Baguslah Done He's got like 15 Of those in his mouth Be careful Just little by little I don't know if you have Carpet We're right in Paris At 2am Yeah That's my favourite oh lala si Andre udah pergi menurut dijemput sama bapaknya buru-buru banget seset gitu yaudah jadi gitu aja dulu buat video kita kali ini enggak tahu hari ini cuman video you know just daily begitulah kadang-kadang kalau anak pergi gitu ya ini Andre tapi kan si masih pergi juga suka pakai Oh kok tiba-tiba sepi itu ya jadi kayak ada ada yang hilang limited tapi tar kalau udah sehari udah karena aku tahu gitu apalagi dia happy disana excited Oh mama aku ke laut aku jadi happy aja cuman yes kadang-kadang kangen gitu ya kok sepi sekali rumah aku gitu anyway ya udah see you in the next vlog dadah did you ever stop and think why spend too much time just getting ready let me be honest I don't know one single thing that I haven't done to make you notice me let me be honest I don't know what single thing that I haven't done to make you notice me letting me be real here when I see know my heart starts racing I don't even know that Miss Joseph Bye, Amanda Muhammad, share it out the Alexi, do you know Sick look out baby Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!